Ada satu kisah, kisah ini datang dari sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW Bahkan jarak usia sahabat ini dengan Rasul itu tidak jauh berbeda Pada saat Rasulullah SAW wafat, akhirnya kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat ini Siapa lagi kalau bukan Al-Khalifatulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yaitu Abdullah Abi Kuhafah At-Tamini Bahkan nama sebelum Islamnya itu Abu Ka'bah Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akhirnya diganti menjadi Abdullah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakarnya berarti pelopor pagi hari Karena beliau termasuk orang-orang yang masuk Islamnya awal-awal Sementara As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membenarkan seluruh ajaran Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW termasuk pada saat peristiwa Isra Miroj Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu orang yang sangat spesial sekali Ini sahabat Rasul yang banyak sekali keistimewaannya Bahkan sebelum masuk Islam, pada saat Jahiliyah nih, masa Jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq tuh udah jadi orang yang spesial Banyak sekali keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq bisa tahu nih, orang ini silsilah keluarganya siapa aja Fulan, binfulan, 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 binfulan lagi, binfulan lagi Abu Bakar As-Siddiq bisa tahu Bahkan Abu Bakar As-Siddiq bisa tahu seluruh kaum kurai silsilah keluarganya Sebelum ada dukcapil tuh Istimewaan selanjutnya dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Ia terlahir sebagai orang kaya atau keluarga yang kaya Bapaknya Abu Khawafah seorang pengusaha Begitupun dengan Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq merupakan pengusaha termasyukur di negeri Shan Orang negeri Shan tuh kenal tuh sama Abu Bakar As-Siddiq Bahkan beliau sebelum ada syariat Islam Beliau sering banget untuk berinfak Dia berinfak terus Sampai gak takut miskin dia Dia gak takut hartanya berkurang Saking banyaknya hartanya Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq sering banget menebus atau membeli para budak atau hamba sahaya Salah satunya adalah ia yang menebus Bilal bin Rabah dari siksaan Umayyah bin Halaf Keistimewaan selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Beliau salah satu sahabat Rasul yang tidak pernah meminum homer Sebelum ada aturan Islam Sebelum homer dilarang di Islam Abu Bakar sendiri tidak pernah meminum homer Di saat penduduknya tuh terkenal dengan orang-orang peminum homer Keistimewaan selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Rasul Yang tidak pernah menyembah berhala Dia gak pernah sujud di depan berhala Jadi pada suatu hari Ayahnya atau bapaknya bernama Abu Buhafah Itu pernah membawa Abu Bakar As-Siddiq ke negeri Syam Sesampai disana Bapaknya nunjukin nih Ini patung berhalanya orang-orang Syam Nah disitu Abu Bakar As-Siddiq Ditinggal sama bapaknya Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di depan berhala itu adalah Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada patung tersebut Wahai patung Aku belum makan Bisakah engkau memberikan aku makan Yang namanya patung Gak ngasih respon lah disitu Lalu Abu Bakar As-Siddiq meminta lagi Wahai patung Aku tidak punya pakaian Bisakah engkau memberikan aku pakaian Patung tersebut gak memberikan reaksi lagi Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngambil batu Dilemparlah patung berhala tersebut hingga tersungkur Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq bilang Ini patung berhala bahkan gak bisa bangun sendiri Tuhan macam apa ini Masa orang-orang menyembah Tuhan seperti ini Bayangin Ucapan itu keluar dari orang yang usianya masih belasan tahun Saat itu Abu Bakar masih belasan tahun usianya Udah kritis Seiring berjalannya waktu Abu Bakar As-Siddiq selalu ikut kemanapun Rasul pergi Dimana ada Rasul Disitu pasti ada Abu Bakar As-Siddiq Singkat cerita Pada saat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW wafat Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi kalifah yang pertama Yang memimpin negara Sekaligus pemimpin umat Islam selama 2 tahun berlangsung Apakah 2 tahun berlangsung itu tidak ada masalah? Kata siapa hei? 2 tahun berlangsung masalah banyak sekali timbul dari dalam negara Di antaranya adalah Mulai muncullah tuh Nabi Pasuk Musailamah Al-Khazab Muncullah kelompok murtad Muncullah kelompok pembangkang zakat Pada saat itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Diskusi dengan para sahabat Akhirnya setelah diskusi Diputuskanlah untuk kita perangi kelompok-kelompok tersebut Sampai akhirnya terjadi perang Nama perangnya adalah Perang Ridho Pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Orang-orang tuh senang banget diskusi sama Abu Bakar Jadi kalau ada masalah apapun Diskusinya sama Abu Bakar As-Siddiq Senang bercerita, senang berdialog, senang berdiskusi Pada saat kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai pemimpin yang sangat-sangat bijaksana Jadi pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi di majelis Terus tiba-tiba ada sahabatnya datang Ingin berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq Disitu Abu Bakar nanya Keperluannya untuk umat atau keperluan pribadi? Dijawab oleh sahabat Ini urusan pribadi Setelah mendengar urusan pribadi Akhirnya semua cahaya penerangan dimatikan Lilin-lilin dimatikan tuh Karena kalau urusan pribadi Berarti gak boleh pakai fasilitas umum Atau fasilitas negara Coba sekarang Selain itu Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai pemimpin yang sangat-sangat jujur Bahkan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Harta dari bayi tulmal dibagikan kepada seluruh umat Islam Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal Hanya ditemukan sisa satu dirham dalam pembedahan negara Dan seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dan adil dari hasil pendapatan negara tersebut Yang paling berkesan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq adalah Pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Ia telah melahirkan beberapa peradaban yang berkembang Di antaranya adalah Pertama, membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara Kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan kalifah Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menikapi setiap permasalahan Yang keempat, menyusun mushaf al-Quran Jadi dulu Quran itu belum dibukuin Masih ada di pelapak kurma, tulang belulang Nah, pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq lah Baru disusun mushaf al-Quran Yang kelima, membangun pemerintah yang tertib Baik dari pusat maupun di daerah Karena memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di Medan Lempur Yang ketujuh, mensejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun bayi tulmal Serta memperdayakan zakat, infak, ganimah, serta jizyah Ada pun ciri-ciri perekonomian Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq Di antaranya adalah Yang pertama, mulai menerapkan praktek akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah Yang kedua, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara Yang ketiga, menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat Yang keempat, mengolah rikaz atau barang tambang Seperti emas, perak, perunggu, dan besi menjadi sumber pendapatan negara Yang kelima, memperhatikan ketetapan dalam perhitungan zakat Yang keenam, menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara Jadi kira-kira itulah kila singkat tentang kepemimpinan di zaman Abu Bakar As-Siddiq Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari beliau Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat